Kita beralih ke formasi lainnya, Saudara. Pembangunan kawasan wisata di Kota Sambas kurang mendapatkan perhatian. Selain tidak tertata, infrastruktur jalannya yang rusak dikeluhkan oleh pengunjung wisata. Kawasan yang selalu ramai terutama pada ajang lomba perahu yang digelar dalam kawasan wisata keraton kondisinya kini rusak. Jalan sepanjang kurang lebih 700 meter ini kerusakannya sangat mengganggu kenyamanan berkendaraan. Tidak hanya warga lokal, sejumlah wisatawan luar mengeluhkan jalan yang berlubang dan terkelupas. Seorang warga yang tinggal dalam kawasan jalan istana, Adi mengatakan, kerusakan jalan sejak satu tahun lalu itu hingga kini belum juga diperbaiki. Keluhan warga juga sudah disampaikan ke kepala desa dalam kaum, namun belum ditindak lanjuti. Adi berharap kawasan yang selalu ramai dan menjadi sumber patka Bupaten Sambas mendapat perhatian yang sama dengan daerah lainnya. Kerusakan semakin parah ketika jalan istana menjadi akses pengangkutan material untuk pembangunan waterfront yang hingga kini masih dalam proses perkara di pengadilan. Kalau menurut saya sih alangkah baiknya secepatnya dibangun kembali Pak jalan kita Pak, karena banyak pengunjung-pengunjung yang dari luar negara juga, terutama dari Malaysia, kan banyak di sini Pak, yang dari Suki, banyak juga bersinjung di Sambas, terutama di daerah Keraton Sambas ini Pak. Kawasan wisata Keraton Sambas ini menjadi pusat kegiatan wisata sepanjang tahunnya. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan, kawasan wisata Keraton Sambas sudah dikenal masyarakat dalam dan luar negeri. Ketika dikonfirmasi kelanjutan rencana pembangunan jalan istana, Sekretaris Desa Dalam Kaum Sambas, Devi mengaku tidak tahu pembicaraan rencana pembangunan jalan istana yang rusak. Devi mempersilahkan meminta konfirmasi ulang ke Kepala Desa Dalam Kaum yang saat ini sedang keluar. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan, terima kasih. Dengan semacamnya anak pembicara alamak untuk mematikan sesu Bicara Fen Wing Guru, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.